Pemirsa kesemrautan pemasangan alat peragak kampanye di ruas Jalimu Kota memakan korban hingga menyebabkan sepasang lansia pengendara motor terjatuh dan luka-luka. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjana Pranowo mendesak alat peragak kampanye yang tidak teratur harus dibersihkan dan ditempatkan di titik tertentu sesuai aturan. Gara-gara bendera jatuh nih kecelakaan. Gara-gara bendera jatuh ya Allah di depan mata dua lagi. Gara-gara bendera jatuh ini terjadi lapar di kata perjalanan kaki dan wajah. Sementara sang kakek harus berjalan tertantik dengan luka di kaki dan wajah. Sebelumnya sang kakek Salim dan istrinya Oon melintas dari arah cawang menuju Slipi. Namun sesampai di lokasi sepeda motor mereka tersangkut alat peragak kampanye dan seketika terjatuh. Tas dikit sejumlah APK partai, legislatif, hingga capres dan cawapres terpasang di sebuah orang tempat hingga membahayakan pengguna jalan serta mengganggu keindahan kota. Dibersihkan, diatur, dibatasi, kasih tempat. Maka tidak semua nempel di tempat-tempat yang mungkin secara pemandangan estetika tidak bagus dan ternyata kejadian ketelakaan. Dibersihkan menurut saya enggak apa-apa. Itu dibersihkan saya dukungin. Tapi kasih aja ruang untuk menempelkan partisipan politik atau partai-partai itu. Saya sediakan ya tempatnya di sini.